Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Teman-teman ini adalah konten pertama di konten tentang diabetes dan mungkin sebagian kecil sekali dari kalian sudah tahu kalau saya ini termasuk orang yang mengidap diabetes Nah di konten ini saya mau cerita bagaimana kemudian pengalaman saya hingga pada akhirnya saya tahu saya mengidap diabetes dan dalam waktu yang cukup panjang akhirnya kemudian saya menyadari bagaimana kemudian saya harus bersikap dan menempatkan diri saya sebagai seseorang yang mengidap diabetes Ya ini juga menjadi jawaban kenapa beberapa konten terakhir saya di story atau di short youtube itu membahas tentang makanan tanpa nasi makanan diet dan makanan untuk penderita diabetes Oke langsung saja Jadi saya tahu kapan saya mengidap diabetes itu kira-kira 6 tahun yang lalu sebelumnya saya tidak pernah menyadari bahwa saya ini ternyata punya diabetes lalu kemudian dalam satu momen di sekolah ada alumni saya yang sekolah di sekolah kesehatan kemudian dia datang ya seperti promo sekolah kemudian membawa alat untuk cek gula darah cek kolesterol dan sebagainya biasanya mereka menggunakan itu untuk promo ke adik-adiknya Nah dalam kesempatan itu secara tidak sengaja salah satu alumni murid saya itu mengatakan Pak Sohidi ayo Pak coba Pak cek gula darahnya Oke saya kemudian cek akhirnya dikasih tahu Pak ini gulanya Bapak tinggi Bapak punya diabetes ya saya waktu itu wah saya nggak tahu saya nggak pernah tahu kalau saya punya diabetes atau nggak lalu kemudian dikasih tahu kalau nggak salah waktu itu gulanya hasil tesnya adalah 400 dan itu cukup tinggi ya jadi ini saya dikasih tahu teman saya yang dokter kalau untuk cek diabetes sebelum makan atau pada pagi hari setelah puasa semalaman itu normalnya 180 kalau nggak salah kemudian kalau sesudah makan makan pagi itu sekitar 200 kalau nggak salah ya nanti tolong koreksi saya karena saya nggak hafal angka-angkanya nah intinya pada waktu saya nilai apa gula darahnya 400 sehingga itu cukup tinggi dan sejak saat itulah saya tahu bahwa saya ini punya gula darah atau menderita diabetes akhirnya kemudian setelah itu saya googling apa sih ciri-cirinya apa bahayanya dalam spek ini saya googling kemudian yang paling membekas waktu itu ciri-cirinya gampang haus gampang lapar kemudian malam suka buang air beberapa kali pada waktu tidur kemudian kebelet buang air kecil ya pipis ya kemudian pipis nah akhirnya setelah saya tahu gula saya tinggi dan saya baca ciri-ciri itu tiba-tiba semua ciri-ciri itu ada di saya saya baru sadar nah inilah yang sering terjadi pada banyak orang penderita diabetes dia sendiri gak tahu bahwa dirinya menderita diabetes dia gak tahu bahwa dirinya punya gula darah yang tinggi sehingga dia juga gak menyadari bahwa di dalam dirinya dia punya ciri-ciri orang diabetes toh dia gak pernah googling gak pernah tanya ke dokter gak pernah tanya-tanya ke orang apa ciri-cirinya diabetes dia gak akan nanya kenapa? karena memang dia gak menyadari diabetes kalau orang gak tahu dia diabetes diabetes kan ngapain juga tanya-tanya ciri-ciri diabetes nah itulah yang terjadi dan saya bersyukur saya tahu sehingga saya pada waktu itu kemudian ya mulai sebenarnya mulai ngurangi makan biasanya makannya lost kemudian dikurangi dan sebagainya saya tidak menolak makanan cuma yang ngurangi begitu saja nah ini adalah konten pertama nanti akan kita lanjutkan konten-konten berikutnya intinya saya menjadi berani untuk berbagi konten ini karena tadi pagi saya sudah cek gula darah saya dan alhamdulillah angkanya di angka 115 kalau gak salah jadi normal nah ini nanti yang akan saya bagi di konten-konten berikutnya intinya saya ingin ngasih tahu teman-teman mari kita peduli dengan badan kita sendiri jangan-jangan ada sesuatu di badan kita salah satunya diabetes yang harus kita tahu kita waspadai dan harus kita mengerti terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih